Anam Mesika News Update bersama saya, Julita Tolomba Dua. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu akan memperluas areal pengawasan hingga keranah media internet di Pemilu 2018. Bawaslu optimistis dan yakin kampanye di dunia digital terkait pelaksanaan pesta demokrasi tetap bisa diawasi dengan baik dan optimal. Ketua Bawaslu, Abhan, memastikan pengawasan untuk dunia digital seperti internet akan semakin efektif pasca penandatanganan kontrak dengan platform digital. Platform itu antara lain Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM, Line Indonesia, Bigo Live Indonesia, Live.me Indonesia, dan MeTube. Salah satu yang menjadi fokus pengawasan seputar ujaran kebencian dan fitnah yang bisa menggaguh kestabilan politik, khususnya isu-isu politik dalam pemilihan kepala daerah yang dibungkus dengan isu keagamaan dan primordial. Nah itu ujaran kebencian segala macam, jadi parameternya regulasi, jelas itu ada. Jadi nanti kami yang akan mengkualifikasi apakah ini masuk pelanggaran pemilu, pemilihan atau tidak, itu kami yang akan menentukan, bukan Keminfo. Regulasi yang mana Pak? Regulasi udah undang 10 2016 untuk pilkada, dan kalau pemilu 2019 udah undang 7 tahun 2017, dan PKPU, dan PKPU mengenai kampanye, dan perbawasu mengenai pengawasan kampanye.